Teman-teman, tau gak sih saat ini knowledge management system sedang sangat populer di perusahaan-perusahaan lho? Kok bisa ya? Karena KMS ini berkaitan dengan pengelolaan pengetahuan pada perusahaan dan biasa dipegang oleh bagian human research development. Dalam rangka pengembangan karyawan, biasanya perusahaan akan memberikan pelatihan ataupun menyekolahkan karyawan. Lalu, apa sih keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan dari kegiatan tersebut? Tentunya, semua akan sia-sia jika tidak ada media penyimpanannya. Nah, disinilah KMS akan berperan penting dalam pengelolaan pengetahuan yang ada di perusahaan. Berkaitan dengan pengetahuan yang ada, perusahaan memiliki organizational learning. Dimaksudkan bahwa terjadi proses pembelajaran yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan industri yang dinamis. Jadi, bagaimana proses dalam pembelajaran organisasi itu? Nah, disini perusahaan akan menggali pengalaman dengan cara mengumpulkan data, melakukan pengukuran atau evaluasi, melakukan trial error, dan membelikan timbal balik. Selanjutnya, perusahaan akan mengevaluasi perilaku untuk merefleksikan pengalaman. Selanjutnya, kita akan beralih ke knowledge management. Knowledge management merupakan suatu set bisnis proses yang dikembangkan dalam organisasi untuk membuat, menyimpan, mentransfer, dan mengaplikasikan pengetahuan. Dari pengertian tersebut, dapat kita lihat terdapat empat proses utama yang ada di dalam knowledge management atau disebut juga sebagai knowledge management value chain. Apa aja sih? Proses pertama adalah knowledge equation, yaitu proses dalam membentuk atau membuat pengetahuan. Untuk penjalani proses ini, bisa dilakukan mengambil dari techic knowledge ataupun explicit knowledge. Proses selanjutnya adalah knowledge storage, yaitu merupakan bentuk penyimpanan pengetahuan. Penyimpanan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, dikarenakan bentuknya adalah sistem, sehingga penyimpanannya dilakukan pada database. Proses ketiga, knowledge dissemination, atau dapat disebut juga sebagai seri atau transfer pengetahuan. Artinya, bahwa pengetahuan nantinya akan dibagikan dari satu individu ke individu lainnya. Tujuannya, agar meratakan pengetahuan yang dimiliki individu dalam perusahaan. Keempat, yaitu knowledge application, adalah penggunaan pengetahuan yang telah kita dapat dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, dari keempat proses tadilah yang akan menjadi dasar pembuatan knowledge management system atau KMS. Jadi, apa dong pengertian KMS? KMS merupakan suatu sistem di dalam perusahaan yang digunakan dalam hal pengelolaan pengetahuan. Dalam KMS, ada tiga sistem loh teman-teman. Satu, Enterprise Wide Knowledge Management System. Tipe ini tujuannya mengarah pada pengelolaan pengetahuan. Dua, Knowledge Work System. Ini merupakan tipe yang disediakan khusus untuk spesifikasi suatu profesi pekerjaan. Ketiga, Intelligent Technique. Yaitu, teknik-teknik yang digunakan untuk menggali data dan menggunakannya untuk beberapa tujur. Nah, itu dia teman-teman mengenai knowledge management system. Gimana? Udah kebayang kan? Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Bye-bye.